Menatangkan kembali Jenazah Kendrick Granhans dimakamkan di tempat pemakaman umum Sete Miang Batu Aji Kota Batam Sabtu ini. Duka mendalam tak bisa dibendung sanak keluarga, guru maupun rekan-rekannya. Kendrick merupakan siswa SD Harapan Utama Batam yang tewas saat terjatuh dan tertimpa gawang futsal di ruang olahraga. Keluarga Kendrick sangat kehilangan, namun mereka tak akan menuntut pihak sekolah karena kejadian yang menimpa anak delapan tahun itu dinilai murni kecelakaan. Kami sudah ikhlas dan kami tidak akan menuntut apapun. Satu titik pun kami tidak akan menuntut karena kami anggap ini sebuah kecelakaan dan memang sudah ada rencana Tuhan yang lebih bagus untuk anak kami Kendrick. Meski tak ada tuntutan, Polsek Batam Kota tetap gelar olah TKP di lokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi Jumat kemarin. Apa itu penyewa kematiannya kan kita tidak bisa menentukan penyewa kematiannya. Kalau penyewa kematian itu nanti bisa tuntukan oleh dokter. Mungkin dengan pisum, atau dengan opsi. Kendrick Granhans alami kecelakaan saat berolahraga di sekolahnya, Sekolah Harapan Utama Kota Batam Jumat kemarin. Saat Kendrick terjatuh, di saat bersamaan gawang futsal yang berada di dekatnya juga jatuh, lalu menimpa kepala korban. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa anak 8 tahun itu tak tertolong. Petrus Turnip melaporkan untuk NET. Petrus tomas Petrus tomas